Tidak saatnya Indonesia untuk memilih Kosim Hidayat, kader Partai Demokrat, resmi mendaftarkan sebagai bakal calon wakil bupati pada pemilihan kepala daerah serentak di Kota Waringin Barat 27 November 2024 mendatang yang sudah menyerahkan langsung pengembalian promulir pendaftaran ke kantor DPD Partai PKS dan ke kantor Partai Gerindra pada Rabu 22 Mei 2024 Kedatangan rumungan Kosim Hidayat disambut langsung oleh Ketua DPD Partai PKS Kota Waringin Barat, Aderido dan dalam perbincangan singkat kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung pasalnya di kantor DPRD Kota Waringin Barat mereka berdua masih dalam satu komisi usai menandatangani berkas pendaftaran pencalonan diri sebagai bakal calon wakil bupati Kota Waringin Barat dan menyerahkan langsung kepada Ketua DPD Partai PKS Aderido Sebenarnya saya datang ke kantor DPD PKS Kabupaten Kota Waringin Barat menghubung langsung sama Ketuanya Sebenarnya ini pusulan dari teman-teman saya sebenarnya tahu diri tahu posisi sadar diri sadar isi tetapi karena dukungan dari teman-teman untuk mencoba mencoba ikut kontestasi di dalam Pilkada 2024 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah siang hari ini 22 Mei 2024 kita dari Pembus PKS kedatangan tamu yaitu Bapak Fasim Hidayat dalam kaitan beliau melamar melewati PKS untuk menjadi calon wakil bupati Semoga nanti apa yang sudah beliau sampaikan berupa apa profil pendaftarannya kita akan sampaikan di kader PKS Kota Waringin Barat lalu kita lanjutkan ke DPW PKS Kalimantan Sekretaris DPC Partai Gerindra Sri Lestari dan Ketua Tidar Kota Waringin Barat dalam sambutannya mengapresiasi kemantapan salah seorang kader Partai Demokrat yang mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati Kota Waringin Barat dan merasa bangga dengan saudara Kosim Hidayat yang ikut serta dalam kontestasi pemilihan cabub dan cawabub pada Pilkada Serentak 2024 mendatang ini merupakan cahaya terang bagi DPC Partai Gerindra Kota Waringin Barat Sementara itu Kosim Hidayat merasa bersyukur telah disambut dan diterima dengan baik oleh Sekretaris DPC Partai Gerindra Sri Lestari dan Ketua Tidar Kota Waringin Barat Muhammad Isro Wahyuddin beserta pengurus dan tim penjaringan calon bupati dan wakil bupati Kosim Hidayat mengatakan ikut serta maju dalam Pilkada 2024 sebagai bakal calon atau wakil bupati Kota Waringin Barat semua ini karena dorongan dan harapan dari para buruh serta tokoh masyarakat Terima kasih alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami menguang ada beberapa kandil terbaik kandil terbaik Kabupaten Waringin Barat yang menyerahkan kembali melakukan pendaftaran pilkada bupati dan wakil bupati pada kesempatan hari ini pada kisipnya Partai Gerindra menyambut semuanya dengan terbuka terkait apapun nanti keputusan rekomendasi yang diambil dari Partai yang kami menyerahkan kepada penjara kami karena menurutnya ada proses rejikan yang harus kita lalui itu sama-sama di hadapan kami nanti apapun hasil lain kepentingan jasa yang diberikan bukan yang terbaik begitu mas tahapan ini untuk pengembalian berkas kita jadwalkan di akhir bulan tanggal 30 setelah itu nanti baru ada tahapan sampai penatapan siapa yang akan diusung berindah dari pangkalan bun Rudi Bintoro Sampi TV mengabarkan Tidak saatnya Indonesia untuk memilih untuk memilih